Assalamualaikum Nah ini ekspresi ini jenuin ya, murni di dalam bahasa dan kultur Jawa Kalau kita merunut ya sejarahnya, ini selatan emra ini sudah disebut di dalam serat sentini Kita tahu serat sentini ini ditulis pada abad 19 Menggambarkan ragam atau bisa disebut encyklopedi budaya Islam Jawa Dengan latar belakang konteknya pada abad 17 era Sultan Agung Nah di dalam serat sentini sudah disebutkan ya, emra itu menjadi bagian dari satu seni, satu ritual Yang ditampilkan baik di dalam kraton, di dalam santrano pun di tengah-tengah masyarakat Ada yang khas di dalam solatan emrak ini kami pernah riset ya di DIY ini Di beberapa wilayah ternyata punya solatan emrak yang ekspresinya beda-beda Nah yang ada di piungan di kelenggotan ini di sekitar pondok kalupa ini Kita lihat lebih-lebih moderat ya, unsur-unsur klasiknya masih bisa dapat Tapi telinga anak muda hari masih bisa mengikuti Yang unik ya gerakan solatan emrak di kelenggotan ini di piungan Itu tariannya itu dipadukan dengan tarian wayang wong Dulu ada salah satu senimanya, Bahmi Trong Almarhum yang kemarin baru saja meninggal Yaitu dulunya penari wayang orang lalu bergabung dengan solatan emrak Lalu menggunakan tarian wayang wong, tarian wayang orang itu untuk tarian emrak Bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran Al-Quran merupakan salah satu mu'jizat terbesar Nabi Muhammad SAW Jadi memperingati ya Nuzulul Quran, malam selikuran untuk mulai mengejar Laylatul Qadar Misalnya itu sangat baik juga kalau kita tunjang ya dengan bacaan-bacaan solawat Wa ma'adroh kamala Laylatul Qadar Ay ma'gho yatu fadliha wa muntaha'un